Terima kasih telah menonton! Pada saat kecil ya, aku memang tumbuh dari keluarga yang broken home, dari bayi, jadi hanya ada nenek kakekku yang urus aku, ada keluarga family lain juga, tapi memang ibu dan ayah aku berpisah, pada saat itu masing-masing ada jalan, dan aku gak sama mereka, dan nenek yang membesarkan. Dan aku ber, apa ya, dari situ aku ngalamin pelecehan juga, pelecehan dari ayah diri aku, dari kecil. Dan gak cukup dari itu, ya aku pernah menjalanin hubungan. Selama kurang lebih satu tahun, itu aku disiksa hampir mau dibunuh. Tapi bukan sama mantan anak, ayahnya anak aku ya bu, sampai mau dibunuh, dan ya banyaklah kejadian dalam hidup aku yang aku alamin, yang gak banyak orang lain tahu. Aku, dari usia tujuh tahun, ini mungkin baru aku ungkapkan ya, dari usia tujuh tahun, makanya kenapa, mungkin orang liatnya, lebay kamu tuh udah besar atau gimana, aku trauma sama hal yang berbau kayak gitu. Betul, trauma, sebenarnya kalau dibilang terhadap dia, itu lebih ke, karena terlalu arogannya ya, arogan, dan aku sama dia tuh cukup, menurut aku cukup lama ya, waktu cukup lama, sebulan lebih dalam penekanan itu, Membuat aku cukup merasa stress yang benar-benar puncaknya gitu. Sebelumnya aku, aku gak ada mentalis juga, maksudku aku bisa menangani itu, yang sampai aku berpikir aku udah gak bisa menangani lagi, mengakhiri hidup aku kan berarti udah sampai mana. Udah lama banget aku, cuman sekarang aku lagi coba untuk gak menghadirkan, gak menghadirkan si mentalis itu dalam hidup aku, tapi gak bisa dipungkiri ya, mau kita ilangin, mau kita pura-pura baik-baik aja, itu tetap ada. Apa yang kamu lakukan pada saat stress itu datang, stress yang berlebihan, sekali itu. Iya, itu aku sampai... Iya, aku lihat tanganmu tadi kan sebelah situ ya. Sampai ancurin. Boleh, boleh kacilatnya? Boleh. Nah, subhanallah. Sampai ancurin jelasin. Sampai di sini juga. Astagfirullah. Itu yang gak banyak orang lain faham gitu loh, bahwasannya mental orang itu kan berbeda-beda. Keliatannya memang di sini kan pada saat itu semua memojokkan ke aku kan, gitu loh, seolah-olah ini dibuat sama aku. Padahal aku sendiri di belakang layar, aku yang benar-benar mengurung diri, mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri, gitu. Itu yang gak banyak orang tahu. Dan tidak menemukannya, aku ambil jalan pintas, gitu. Pada saat itu kan penekanannya gini, kenapa sih aku bisa sampai kayak gitu. Pada saat itu aku ditekan untuk bayar. Pertama itu bayar. Kedua itu jadi istrinya ya. Kalau kamu gak bayar, jadi istrinya dia. Aku mikir di situ, benar-benar yang, padahal banyak kok, gini loh, aku bisa minta bantuan siapapun. Balik lagi, aku bisa nih keluar dari masalah itu pada saat itu. Tapi aku masuk ke masalah baru. Karena setiap yang menawarkan untuk menyelesaikan masalah itu, masalah aku itu pasti ada minta sesuatu di ujungnya. Nah, aku di situ takut banget ngerasa, udah deh daripada ujungnya sama-sama dan gak akan berakhir. Jatuhnya aku yang harus membalas Budi lah katakan gitu. Daripada gue harus nikah. Sekarang nih gue belum bisa bayar nih. Pada saat itu ya. Daripada gue harus nikah. Mending gue mati. Sudah, gitu aja di pikiran aku. Gak ada yang lain. Umur 4 tahun sekarang. 4 tahun. Ada berita lagi bilang kamu menitipkan ke tetangga. Nah, ini. Ini, itu, ini, itu. Alhamdulillah, akhirnya aku punya ruang untuk mengklarifikasi semua ini ya. Ini yang pengen aku klarifikasi. Aku tuh gak pernah menitipkan anak aku di tetangga. Itu, tidak pernah. Bahkan, papahnya pun sekarang sangat-sangat berkecukupan. Dari zaman dulu, pengen anak, udah sini sama abang aja. Aku bilang gak mau. Karena prinsip aku, aku pernah ada di posisi dimana ibu, ayah aku, harus istilahnya mereka gak ada gun gitu. Jangan sampai lah terjadi kedua kalinya lagi. Gitu loh. Siapa nama anaknya? Cia Kira. Cia Kira, iya, iya. Nah, pada saat itu memang posisi aku itu kan aku tinggal di Ancol. Pernah juga kan? Enggak besar Pak Ancol ya? Ancol. Nah, ini juga kita luruskan. Banyak banget ceritanya. Pernah denger kan yang mabes itu? Iya, iya. Aku tinggal di Ancol. Apatemen Ancol dengan anak aku. Dengan asisten aku. Aku udah ada asisten. Dari zaman dulu. Gitu kan. Habis gitu, aku berantem sama pacar aku. Apa mantan pacar yang dulu berantem. Aku tahu mantan pacar aku ini basicnya apa. Dan dia itu memang, dia punya legal, apa? Pistol. Iya. Dia ngancem mau nembak aku sama anak aku dan teman-teman aku. Akhirnya aku titipkan anak aku di nenek aku, Sukabumi. Aku di kosannya teman aku di Mangga Besar itu. Oh itu makanya. Dia nyari-nyari ke sana. Pokoknya heboh deh orang sana. Nah itu-itu pun cuma satu bulan. Di situ si cowok ini katanya ke US udah pergi. Aku balik lagi. Itu. Kancol lagi. Nggak ada aku tuh. Dan anak aku nggak pernah dititipkan di teman-teman. Aku malah keluarga aku, sini dia T. Panggilnya Tete. Aku tuh walaupun masih muda di keluarga, tapi tahu dituakan. Apa ya? Karena tempatan hidupnya banyak banget. Mungkin jadi, ya iya juga nggak kayak dua-dua ini. Iya. Memecahkan masalah tuh aku gitu di keluarga tuh. Problem solusi. Kayak bilang, sini anak di sini aja. Tete kerja aja fokus. Aku bilang, nggak mau. Aku mau segila-gilanya aku. Anak tetap harus aku pegang. Jadi di kediaman yang baru sekarang, kamu masih bersama dengan Shakira? Oh iya dong. Oke. Itu yang masih kita tahu dulu ya. kan udah pindah lagi kan ya. Nah, di kediaman yang baru, Shakira terus bersama ya. Bukan nggak di tempat nenek atau dimana-mana lagi kan. Jadi pasti akan ketemu tiap hari kan. Tahu kan namanya anak pesantren tuh gimana gitu. Ya, menikah muda yang ajarnya di jodohkan. Sangat kental dengan menikah muda lah, di jodohkan apa segala macem gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk memang harus berpisah karena nggak ada-gak sejalan ya. Iya, betul. Pemikirannya kayak gitu ya, gitu kan. Iya. Itu udah muda, bisa, udah punya anak satu. Itu gimana rasa? Jakin? Rasanya nano-nano banget. Lala-lala, ditambah kamu juga lagi ada ada mental illness tadi. Ada segala macem gitu loh. Tapi ini pengalaman aku yang sangat luar biasa sih menurut aku. Pengalaman aku yang sangat luar biasa, yang aku nikmatin sekarang. Ternyata sangat, apa ya, satu kebanggaan juga buat aku. Di sisi aku punya mental illness, aku punya masalah, aku tetap bisa jadi seorang ibu. Yang terbaru itu kebetulan mau ada mediasi antara semua pihak gitu. Semua pihak, dua-dua abang-abang itu? Iya, betul. Tapi kalau datang semua ya, kalau aku sih pasti datang. Ya mediasi untuk semua yang terlibat kan ya. Betul, untuk semua. Jadi dikumpulkan semua. Kalau mereka datang, ya datang. Kalau nggak ya berarti yang pasti Kim pasti hadir gitu ya. Pasti hadir. Nah ini apa, ujung-ujungnya apa? Damaikan atau apa? Belum tahu ya, adanya mediasi kan memang untuk ke arah sana. Ya mudah-mudahan lah. Yang banyak beredar di luar sana kan, itu sebelum aku berangkat deh, kayaknya udah lama banget waktu aku di Bali pertama tuh, itu udah dipasang lagi gitu kan, di Instagram-nya beliau. Jelas banget mengatakan itu dari uang damai, padahal bukan malam. Ini apa yang pertama ya? Yang kedua ya? Yang mantan lawyer. Nggak ada uang damai lah, masa uang damai terus-terusan. Kemarin ketemu sama beliau di Bali, di salah satu beach club. Cuman kayak, hai gitu doang. Dada-dada, karena kan posisinya beliau di atas, aku di bawah. Dada-dada, udah. Nggak ada. Di beach club yang kayak dia? Iya. Oke. Nggak ada yang gimana-gimana. Udah tunangan katanya sekarang? Beneran? Kenapa sih? Iya kan? Makanya sering ke pavilion, katanya ke KL. Doain aja yang terbaik. Itu nggak menjawab pertanyaan, Atau udah atau belum? Tinggal udah, belum susah amat sih. Udah nih kayaknya. Ada bahaya nih. Bahaya nih Angko. Kagak. Cuman kalau ditanya kan, iya atau enggak. Itu loh. Ini mau jawaban deh. Bukan aku, nggak tau dapet dari mana. Gitu. Kagak. Udah ya Alhamdulillah. Seneng kok. Pijaran matanya udah beda gitu loh. Udah nggak kosong. Udah binar-binar. Iya. Dulu tuh banyak yang ngomong, kosong banget. Lah iya. Tadi ketemu aja, ini udah binar matanya nih. Lagi happy nih kayaknya. Aku bilang gitu kan. Iya kan. Udah bolak-bolak KL gitu. Iya. Jadi orang-orang sana ya? Iya. Iya. Sebenarnya sih orang. Dia yang nyari kamu katanya? Iya. Orang Indonesia juga. Oh orang Indonesia. Tapi lama di sana. Iya. Dari kecil sana. Dia yang nyari aku. Tiba-tiba. Aku awalnya kan kirain memang. Yaudah dikenalin aja. Temen lah ya. Kesini-kesini. Beliau yang ngomong. Beliau yang cari katanya. Nyari. Oh ini siapa nih? Ini ngeliat cewek ini tuh. Kasian gitu. Maksudnya dia tuh. Ya memang harus dibantu. Dikeluarkan di masalah ini gitu. Jadi dia bilang sama asistennya. Kan dia ada perusahaan di Indo. Yang memang dipegang sama asistennya. Tolong cari. Kalau lo belum nemu ini cewek. Lo gak boleh dateng ke depan gue. Sampai kayak gitu. Nah akhirnya si asistennya tuh nyari. Dan ketemu. Dan dia tau case kamu ya. Kasus kamu ini dia tau ya. Tau. Tau banget. Ketemu pertama kali gimana itu? Gak gimana-gimana sih ya. Baik banget orangnya. Dinner-nya atau ngopi-nya tuh gimana itu? Baik banget orangnya. Insya Allah. Older than your age or same age atau gimana? Di sangat jauh. Oh ya. Jadi aku memang basicnya. Ya basic. Or anak yang kekurangan kesayang tuh kan pasti mencarinya di pasangan. Aku gak suka anak muda. Ya itu tadi kamu bilang ya. Karena kamu tidak mendapatkan itu pada usia kamu kecil. Tentunya kamu cari figur yang seperti itu. Itu gak bisa kita hilangkan juga. Gak bisa kita pungkiri pasti. Atau mungkin kamu lebih tenang kali dengan yang umurnya. Mungkin lebih. Iya lebih. Aku mikirnya gak tau ya. Mindset aku tuh. Karena mungkin lingkungan aku mempertontonkan hal yang dalam pernikahan tuh selingkuh apa segala macem. Nah hal itu juga yang jadi patahkan aku sekarang. Mungkin kalau yang usianya sudah terpaut jauh. Dia gak akan macam-macam kali ya. Dia tau apa yang dia mau lakukan nih maksudnya. 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 Potensi dia untuk menyakiti kita tuh lebih sedikit. Aku selalu mikirnya gitu sih. Atau ketertarikan kamu terhadap perkenalan dengan dua orang pengacara sebelumnya. Karena mereka juga mecur dan lain-lain mungkin juga kan ya. Awangnya-awangnya. Mungkin iya mungkin karena. Iya kesana kan mungkin kan. Iya mungkin ya. Satu jadi Asprey satu jadi pengacaranya gitu loh. Aduh. Oh aduh 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 aduh. Nyesal deh gitu. Tapi kalau gak ada ini semua. Iya aku gak akan mungkin gak akan ketemu sama yang sekarang ya. Makanya aduh Tuhan. Dan Pak kalau tuh kena masalah. Tuhan apalagi sih ini. Tapi yakin. Pasti di depan ada sesuatu hal yang Tuhan bahkan kasih sama aku gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Tuhan.